KINAR YOSI Yang memang terlihat memiliki sifat yang sangat enerjik Sebagai ibu, KINAR pun memiliki cara sendiri Menghadapi karakter enerjik sang putra Dengan menyalurkan energi Steven ke aktivitas olahraga yang disukainya Sekarang Steve udah 3,5 tahun Terus perkembangannya sekarang Ngomongnya udah lancar banget, udah cerewet banget Terus aktivitasnya sekarang kayaknya harus dilebihin ya Karena kan dia energinya sekarang udah banyak Jadi kayak berenangnya tuh udah bener-bener yang diajarin Yang tahan napas, yang gitu-gitu Jadi perkembangannya tuh lagi yang luar biasa-luar biasanya gitu deh Dari kayak baby ke sekarang apa ya, like dude gitu Aktif, aktif banget, dia aktif banget Jadi dia kalau seharian itu gak lari-lari gitu Energi yang gak dikeluarin, dia suka kayak agak bandel Tapi bukan bandel, maksudnya dia tuh kayak gak bisa diem gitu Tapi kalau dia udah keluar, tenaganya, energinya udah capek Dia good boy, like diem Makanya nanti aku mau lebih banyak ke sport tuh untuk itu mas Jadi dia lebih calm Karena kan energinya udah dipake untuk yang sport itu gitu Jadi aktif banget ya, aktif banget Tak hanya Kina Riosi saja yang memiliki anak dengan karakter enerjik Irgi Fahrezi pun mengaku ketiga putranya terbilang super aktif Mulai memahami sifat yang dimiliki ketiga buah hatinya Bukannya mengekang segala kegiatan ataupun kejahilan yang dilakukan ketiga jagoannya Irgi justru memaklumi Dan membebaskan perlaku anak-anaknya dengan syarat masih dalam batas wajar Saya punya anak tiga Tiga-tiganya laki-laki Alhamdulillah semuanya memang aktif gitu Jadi apa namanya, saya gak tau kalau teman-teman yang cowok-cowok Tapi mereka bertiga ini adalah tiga anak-anak yang memang aktif gitu Jadi Alhamdulillah sih sehat-sehat semua ya Kalau misalnya tidak aktif, tandanya kita tau bahwa dia lagi sakit Kayak anak saya jahil Ya betul, anak saya jahil yang pertama Kemarin kita baru bagi rapor, gurunya bilang Pak, ini memang jahil banget gitu Tapi saya pikir gini, itulah karakter anak saya Dan saya gak mau menahan selama Oke, saya serahin kalau di sekolah sama ibu guru ya Jadi saya bilang gini, jahil itu kan tandanya anak tuh ini